Musik Saya Tony Tesar, Bupati Kabupaten Kepulauan Nyapen hadir hari ini atas undangan STKIP Surya untuk mengikuti upacara wisudawan angkatan kelima Surya Institut dari Perguruan Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Nyapen Ya ini termasuk yang kedua angkatan kedua dari program kerjasama pemerintah Kabupaten Kepulauan Nyapen dengan STKIP Surya yang mana kita barus angkatan pertama tahun 2018 sudah ada 14 wisudawan yang ikut dalam testing pegawai di Kabupaten Kepulauan Nyapen untuk formasi 2018 tapi diikutkan di 2019 untuk ukuran dari keberhasilan kerjasama ini adalah bagaimana mereka bisa mengikuti seleksi penerimaan pegawai itu yang kita harapkan mereka bisa menjadi guru dari hasil yang mereka, anak-anak 14 ini semuanya mempunyai nilai baik, rata-rata baik oleh karena itu kami sebagai pemerintah daerah yang melaksanakan ikatan kerjasama ini kami sangat bangga dan kami berkeyakinan bahwa kerjasama yang kita lakukan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Nyapen dengan STKIP Surya ini benar-benar sesuai dengan harapan kita yang mana kita ingin melihat calon-calon guru kita ini yang mempunyai kualitas khususnya dalam memberikan pembelajaran eksak dalam hal ini adalah matematika, kimia, fisika, dan IT ini kita, kerjasama ini kita lakukan di Surya Institut ini karena kehadiran Profesor Yohani Surya sebagai seorang ahli matematika di Indonesia yang mempunyai metode, metode pembelajaran, metode gasing yaitu gampang, asik, dan menyenangkan dari kondisi kami di Papua bahwa anak-anak kita kebanyakan kalau mendengar kata matematika kata fisika, kata kimia itu saja sudah membuat mereka sulit untuk mau mengikuti pembelajaran oleh karena itu kita mendapat kesempatan untuk bisa melakukan kerjasama dengan suatu metode pembelajaran yang lebih gampang lebih asik, lebih menyenangkan yaitu metode gasing yang dilaksanakan oleh STKIP Surya ini kami berharap bahwa dengan adanya guru-guru ini mereka akan kembali ke Kabupaten Kepulauan Nyapen dan mereka bisa diangkat jadi guru dan kemudian mereka memberikan pembelajaran yang metode gasing tadi sehingga anak-anak kita khususnya di Kabupaten Kepulauan Nyapen punya semangat untuk membelajari bidang-bidang eksak ini dan mereka akan menjadi tumbuh menjadi orang-orang yang berkualitas dan mempunyai tantangan masuk ke dalam tantangan global yang lebih bersaing lagi ke depan Ya, kita selama ini selain kita lakukan kerjasama untuk mendidik anak-anak kita calon guru tapi juga kita lakukan ada semacam short course atau lakukan pendidikan-pendidikan kepada guru-guru yang sudah ada dengan metode-metode yang baik, pembelajaran yang baik tapi juga kita lakukan ada kerjasama di pembuatan riset untuk bagaimana kita mau mendirikan sebuah perguruan tinggi kemaritiman di Kepulauan Nyapen ini sedang kita jalan terus dan ke depan kita berharap bahwa dari kehadiran guru-guru ini mereka akan bisa terus dididik bisa menjadi sekolah yang bisa menjadi para dosen yang baik dan kemudian tidak tutup kemungkinan bahwa Suria Institute juga bisa membuka perguruan tinggi ini di Papua khususnya di Kabupaten Terpelangkapan saya ingin sekali memberikan masukan pada Suria Institute ini bahwa kami melihat setelah mendengar langsung dari mahasiswa dan kami coba untuk melakukan komunikasi memang satu komunikasi yang kami menganggap bahwa sudah cukup baik dalam arti berkomunikasi artinya bahwa selama ini kita terkesan anak-anak dari kampung ini untuk melakukan komunikasi agak sungkan dan kurang percaya diri ini sudah bagus cuma yang jadi persoalan adalah bagaimana meningkatkan kualitas mereka untuk berkomunikasi dengan bahasa Inggris inilah yang masih kurang sehingga kami berharap bahwa ke depan ini kalau bisa pendidikan matematika ini bisa dilakukan dengan bahasa Inggris dan bahasa Inggris ini mereka harus bisa dilakukan di luar jam pelajaran mempunyai tovel yang baik sehingga mereka ini tidak tertutup kemungkinan kita bisa didik mereka S2 di luar negeri yang bisa kembali menjadi tenaga pengajar atau dosen lagi di perguruan tinggi yang lain itulah harapan kita jadi saat ini sudah cukup baik cuma bahasa Inggrisnya yang perlu mereka tingkatkan kalau untuk perilaku dan lain-lain kami lihat sudah sangat baik dan berkomunikasi sudah sangat baik terima kasih terima kasih terima kasih